Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channel youtube idapar Di video hari ini aku mau share mengenai Bisnis yang laku setiap hari dan patut dilirik Buat teman-teman semua yang pengen berbisnis Cuman gak tau nih mau bisnis apa Disini aku mau membahas tentang bisnis-bisnis yang simple Dan modalnya juga gak terlalu besar Nah buat teman-teman yang pengen tau bisnis apaan aja sih Yang bakalan aku share langsung aja ke videonya Bisnis yang pertama adalah menjual produk secara online Bisnis online tuh pasti lari setiap hari ya Apalagi kalau misalkan yang udah punya toko di online shop Kayak misalkan Shopee kemudian Tokped dan lain-lain Nah bisnis ini juga gampang banget Jadi kita bisa coba bisnis ini dari mulai nge-dropship gitu ya Atau misalkan jadi reseller juga boleh gitu Nah bisnis ini cukup mudah dijalankan bagi pemula Karena simple banget gitu Kita gak usah buka toko Gak usah buka rokok secara offline Kemudian mesin produksi Ataupun misalkan karyawan Itu gak usah Jadi bener-bener simple banget Kemudian yang kedua adalah Bisnis dropshipper tanpa produk sendiri Jadi buat teman-teman yang pengen buka usaha Cuman gak tau ya misalnya barangnya dari mana Itu kita gak usah bingung gitu ya Karena disini Dropshipper disini itu menjual produk orang lain Jadi kita gak perlu punya stok barang di rumah Terus gak perlu punya modal terlebih dahulu gitu Kita cuma tugasnya itu Orang yang mempromosikan barang-barang tersebut Kemudian kita jual gitu Nah bisnis dropship ini juga bisa dikatakan Bisnis yang gampang Karena kita gak usah buka ruko Gak usah buka toko offline Kita gak usah punya karyawan Kemudian bisa dikerjakan di rumah juga gitu Dan kita juga gak usah punya ruko-ruko Misalkan nyewa ruko yang kayak gitu Jadi ini cuman butuh koneksi internet doang gitu Dan yang selanjutnya adalah Publisher online Nah ini adalah bisnis online yang lagi laris banget Karena kenapa banyak banget kan Konten-konten kayak misalkan youtube Kemudian blogger Itu pun kita bisa Kalau misalkan kita udah rajin membuat konten gitu ya Kita bisa memasang iklan pribadi Di blog kita atau misalkan di youtube kita Dan ini juga penghasilannya lumayan banget ya Apalagi kalau misalkan konten yang kita buat itu Bener-bener berkualitas Konten orsinil Dan bisa memberikan manfaat bagi audiens kita gitu Bagi pembaca atau penonton video kita Jadi bener-bener lumayan banget gitu Kemudian untuk bisnis wrestler Juga ini sama mirip-mirip kayak dropship Cuman bedanya kalau wrestler itu Kita punya stok barang di rumah Terus kita pasarkan deh promosikan ke teman-teman Atau misalkan saudara deket kita Nah kemudian yang kelima Itu menjual jasa Atau keahlian yang menguntungkan Nah contohnya itu banyak banget ya Kalau misalkan kita punya beberapa keahlian Itu kita bisa share aja gitu Ke saudara dulu Atau misalkan ke teman-teman dulu Misalnya kita punya keahlian fotografer Itu kan kita bisa motoin pre-wet Atau misalkan motoin nikahan Dan lain-lain gitu ya Dan kemudian juga kerajinan tangan Nah kerajinan tangan bisa Misalkan bikin hampers Atau misalkan kita bikin kerajinan tangan Untuk souvenir dan lain-lain Atau misalkan kita jago bahasa nih Kita bisa jadi penerjemah Atau misalkan kita bisa buka bimbel Dengan mengutamakan bahasa tersebut gitu Sebenernya sih banyak banget ya keahlian-keahlian ini Dan keahlian ini juga sangat dibutuhkan gitu loh Pada era digital Banyak banget kesempatan yang bisa kita raih Asalkan kita tahu caranya Dan juga kita harus paham terlebih dahulu Medannya kayak gimana gitu Dan yang selanjutnya adalah Usaha warung kopi atau kafe Nah usaha ini juga bener-bener kayak Digandrungi banget oleh masyarakat Apalagi kalau misalkan kita buka di tempat Yang deket kampus Kemudian perkantoran Atau misalkan kompleks karyawan dan lain-lain Semakin banyak padat penduduk kayak gitu Itu omset kita semakin naik gitu Nah karena memang usaha warung ini memiliki potensi yang besar Kemudian jangan dianggap remeh juga ya Bisa jadi usaha ini sangat maju Apalagi kalau misalkan kita Pinter membuat inovasi aneka kuliner Usaha ini bisa sangat laku gitu loh Dan laris banget Kemudian yang selanjutnya adalah warung sembako Jangan salah ya bisnis yang satu ini Yang merupakan bisnis kebutuhan pokok Dimana setiap orang pasti butuh kebutuhan pokok yang ada di warung gitu ya Khususnya warung sembako Syarat utama nih agar bisnis warung sembako bisa laris manis Adalah kita harus pinter Bener-bener pinter melayani masyarakat Pinter menaruh harga Bersaing harga Kemudian lokasinya juga Harus bener-bener yang strategis banget Supaya usaha kita bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang gitu Apalagi kalau padat penduduk pasti berkembang banget usaha kita Dan yang terakhir adalah usaha kuliner Usaha kuliner itu gak akan ada matinya ya Karena namanya kuliner itu kebutuhan juga untuk masyarakat gitu Nah contohnya banyak banget yang bisa kita jual Kayak menjual kue kering, kemudian keripik-keripik Keripik-keripik kayak dikemas dengan bagus gitu ya Kemudian catering juga, kemudian kue kilauan Sebenernya banyak banget ya Usaha kuliner yang bisa digandrungi dan bisa berkembang Asal kita bener-bener tau mediannya dan tau caranya gitu Promosinya pun kita juga harus lebih difokuskan juga gitu Oke semuanya, itu adalah video yang aku share hari ini Semoga video tersebut bisa bermanfaat ya Buat kalian semua yang ingin membuka bisnis Dan jangan lupa like, komen, share video channel di YouTube aku Dan see you on my next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax